Polisi mengungkap kronologi peristiwa mobil ambulans ditabrak mobil boks hingga membuat jenazah terpental ke jalan raya. Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Farisi Reger mengatakan, Kejadian ini tepatnya terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di depan halte Polda Metro Jaya tempat kejadiannya Jalan Jenderal Gatot Subroto arah barat tepatnya di dekat halte Polda Metro Jaya, Terang Fahri, dikutip Rabu, tanggal 19 Mei 2021. Lebih lanjut Fahri menjelaskan, Kejadian berawal ketika mobil boks yang dikemudikan LF melaju dari arah timur ke barat jalan Gatot Subroto saat berada di depan halte markas Polda Metro Jaya. Diduga mengantuk, LF tiba-tiba menyerempet ambulans yang dikemudikan MFH. Mereka berdiri di samping kiri jalan sedang serah terima jenazah, katanya. Jenazah terpental hingga ke jalan raya akibat kecelakaan ini. Sementara itu, MFH, rekannya beri inisial EP dan PN keluarga jenazah yang berada di dalam ambulans mengalami luka-luka. Ambulans Paguyuban perantau desa yang berada di depannya sedang berhenti sementara untuk memindahkan jenazah. Kemudian terdorong ke depan hingga jenazah keluar dan jatuh ke jalan. Lanjutnya, sebelumnya Jagatmaya dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan satu unit mobil ambulans dengan nomor polisi B1608U FX terlibat kecelakaan dengan mobil boks Bernopol B9160. Akibatnya, jenazah di ambulans yang sudah terbungkus kain kafan sampai terlempar ke asfal jalan raya.